Terima kasih ...kesehatan. Yuk, jaga kesehatan! Enjoy the video, have a nice day! Eh, salah! Nah... Halo Gadgeteers! Balik lagi bersama saya, Arya. Di depan saya sekarang sudah ada 2 box smartphone terbaru dari Infinix. Ya, tidak cuma 1 ya. 2 smartphone sekaligus. Kenapa saya ingin unboxing keduanya? Karena kedua smartphone ini punya harga yang mirip-mirip. Memang lebih murah Infinix Hot 9. Tetapi, menambah beberapa ratus ribu saja, kamu juga sudah bisa mendapatkan Infinix Note 7 Lite. Jadi, bedanya di mana saja sih? Nah, mungkin bisa terjawab di video unboxing kedua smartphone ini. Nah, kalau melihat tampilan depan box-nya, lagi-lagi penampakannya cukup identik ya. Keduanya sama-sama mengusung desain fullscreen dan memakai punch hole display. Ini itu menjadi standar baru untuk Infinix Hot Series ya, karena di Infinix Hot Series sebelumnya... ...yaitu di Hot 8, itu desainnya masih memakai poni. Lalu, kalau Infinix Note ini malah baru kedengeran namanya ya. Karena sebelumnya kan ada Infinix Smart, Infinix Hot dan Infinix S-Series. Nah, ini Note ini baru kedengeran lagi sekarang. Langsung mengusung desain yang cukup kekinian ya, memakai punch hole display. Kemudian, kalau melihat tampilan belakang box-nya, sebentar, kita bandingkan sekalian ya. Nah, ini lagi-lagi identik nih. RAM-nya sama-sama 4GB, penyimpanan internalnya sama-sama 128GB. Baterai-nya sama-sama 5000 mAh, sistem operasinya sama-sama Android 10, layarnya sama-sama 6,6 inci... ...dan resolusinya sama-sama HD, HD+, ya. Lalu, yang membedakan di mana? Ya, di kameranya, tepatnya resolusi kamera ya. Di mana Infinix Note 7 Lite dengan harga yang lebih mahal, dia mendapatkan kamera 48MP. Sementara untuk jumlah kameranya, ya, sama-sama punya 4 kamera belakang. Sementara untuk varian warnanya, Infinix Hot 9 ini warnanya violet... ...dan Infinix Note 7 Lite ini warnanya forest green, wah! Oke, langsung saja kita buka box-nya dulu. Oke, Infinix Hot 9 dulu, langsung memegang smartphone-nya nih. Pertama, ini penampakan smartphone-nya ya. Tampak belakang dan tampak depan. Nanti kita bandingkan sekalian. Ada kartu smartphone GSM bundling. Lalu, ada kabel USB, ini masih memakai micro-USB, ya. Lanjut, charger-nya ini. Charger-nya berapa ampere nih? Ya, output-nya 5V 2A, standarnya 10W ya. Dapat SIM Ejector. Lalu, dapat Screen Protector, cuma belum dipasang ya. Ya, dapat bonus Jelly Case. Terakhir ada kitab-kitab. X-Club. Kartu Garansi dan Petunjuk Penggunaan. Oke, itu tadi Infinix Hot 9, sekarang kita unboxing Infinix Note 7 Lite-nya. Nah, yang pertama ada smartphone-nya ya. Ini dia Infinix Note 7 Lite, tampak depan dan tampak belakang. Wuhh, warnanya forest green, cakep banget ya. Oke, taruh dulu. Sama ya, bundling kartu smartphone GSM. Kemudian, kabel USB-nya ini juga masih memakai micro-USB. Lanjut, charger-nya juga sama-sama punya output 5V 2A atau 10W ya, sama. Dapat SIM Ejector. Dapat Jelly Case Bening juga. Lanjut, ada Screen Protector juga yang belum dipasang. Dan terakhir, kitab-kitab. Ada X-Club. Kartu Garansi dan Petunjuk Penggunaan. Oke, jadi itu saja isi dari box Infinix Hot 9 dan Infinix Note 7 Lite. Nah, ini dia, Infinix Hot 9 dengan warna violet dan Infinix Note 7 Lite dengan warna forest green. Wah, sama-sama cakep ya. Oke, sambil menyalakan perangkatnya, di sini saya mau kasih lihat sisi-sisi dari desain kedua smartphone ini. Yang pertama, bagian depan dulu. Jadi, di bagian depan ini, keduanya identik ya, karena sama-sama mengusung layar dengan ukuran jumbo, yaitu 6.6", dengan resolusi HD+, dan sama-sama punya punch hole display. Jadi, kamera depannya sekarang sudah ada di layar ya. Untuk resolusi kamera depannya juga sama-sama di 8MP. Lanjut, di sisi kanan ini ada tombol power dan juga tombol volume. Ya, semuanya mengumpul di sisi kanan ya. Cuma yang membedakan, di Infinix Note 7 Lite ini, tombol power-nya juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Jadi, penampakannya agak beda di sini ya. Lanjut, di sisi kiri ini ada SIM tray. Sekalian di-check saja. Note 7 Lite, triple slot SIM. Hot 9, triple slot SIM juga. Sekarang, ini sudah sangat standar ya, triple slot SIM. Oke, lanjut, di sisi bawah ini juga identik ya. Ada lubang speaker, port micro USB, lubang microphone dan jack audio 3.5mm. Sementara di sisi atas ini, gundul tidak ada apa-apa ya. Nah, di bagian belakang ini sama-sama punya 4 kamera belakang... ...yang membedakan itu di resolusi kamera utamanya ya. Di mana Note 7 Lite dengan harga yang lebih mahal, dia mendapatkan resolusi 48MP. ...sementara Hot 9 ini cuma 16MP. Lalu, yang membedakan, Infinix Hot 9 ini, sensor sidik jari-nya di belakang... ...sementara Note 7 Lite ini di bagian belakang sudah bersih, cuma ada kamera saja... ...dan sensor sidik jari-nya tadi sudah ada di tombol power-nya. Ya, bedanya di situ saja sih, sama tulisan saja. Penempatan tulisan seri-nya itu juga beda ya. Oke, langsung saja saya mau masuk ke pengaturan awal dulu. ...dan ini dia tampilan homescreen dari Infinix Hot 9 dan Infinix Note 7 Lite. Jadi, mereka sama-sama memakai XOS yang paling baru ya. Versi Dolphin 6.1.0 yang Android-nya ini sama-sama memakai Android 10. Jadi, sekarang Infinix sudah cukup kekinian ya. Sudah mengusung Android 10 atau Android 10. Oke, lanjut. Nah, di sini saya bisa membandingkan RAM dan penyimpanan internal-nya lebih detail. Untuk penyimpanan internal-nya ini dari total 128GB... ...yang tersedia sekitar 116GB dan keduanya punya angka yang serupa. Cakep! Sekarang saya ingin membandingkan kamera keduanya. Ya, dengan harga yang lebih mahal, Infinix Note 7 Lite ini... ...sudah mendukung resolusi 48MP, bisa diaktifkan di atas ini. Nah, 48MP, ini 16MP. Tapi, untuk mode-mode-nya sih kurang lebih sama ya. Ini ada kamera utama, kemudian ini apa? Oh, Super Macro. Keduanya juga punya Super Macro. Ada Beauty, ada Bokeh, Air Shoot. Mana itu? Panorama. Sama persis ya, untuk mode-mode kameranya. Kita coba tes jemprek dulu deh. Wah, sama-sama gercep ya. Nah, berikut ini perbandingan hasil foto... ...dari kamera Infinix Hot 9 dan Infinix Note 7 Lite. Terima kasih telah menonton! Menurut, ada Pahnec Jennia, yang baru-maning muncul. Menurut, ada Rekaud fermenter. Menurut, ada Rekaudose, Dari Mons. Dan, berikut ini percaya dia, juga. Dari maker yang baru-maning sudah cukup di atas ini. Nah, ada Rekauda, yang baru-maning sudah berada di atas ini. Di pengertuan ini semerikannya. Pahnecau-mode tersebar bentuk. Tengah sudah bagi kekuang. Tengah berusnya. Terima kasih sudah menonton video unboxing dan kesan pertama untuk mencoba Infinix Hot 9 dan Infinix Note 7 Lite. Ya, ini adalah 2 smartphone Infinix yang punya harga mirip-mirip... ...dan spesifikasi yang mirip-mirip juga. Di mana layarnya sama-sama 6.6", memakai punch hole display... ...lalu RAM-nya sama-sama 4GB, penyimpanan internalnya sama-sama 128GB. Mungkin yang membedakan itu di resolusi kamera utamanya ya..., ...di mana Hot 9 ini kameranya cuma 16MP, sementara Note 7 Lite dengan harga yang lebih mahal... ...itu dapat 48MP. Kemudian, tadi kan ada perbedaan di kecepatan dapur paju ya..., ...di mana Note 7 Lite ini punya angka yang lebih menggas yaitu 2GHz. Nah, ini jadi pertanyaan, dengan kecepatan prosesor yang lebih ngebut..., ...apakah Note 7 Lite ini akan lebih terasa boros baterai? Atau mungkin malah sama saja? Ya, jadi, saya akan memakai 2 smartphone ini dalam beberapa hari ke depan... ...untuk mengetes performanya, kameranya dan juga daya tahan baterainya..., ...mengingat kedua smartphone ini juga sama-sama punya baterai 5000mAh. Nah, kalau kamu punya pertanyaan seputar Hot 9 atau Note 7 Lite..., ...silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti pertanyaan kamu akan saya jawab juga di video pembahasan yang berikutnya. Ya, terima kasih sudah mendukung GadgetGaul sebagai satu-satunya channel gadget di Indonesia. ...yang konsisten membahas hanya gadget resmi. Di sini dengan Arya Uduh Diri, sampai ketemu di video berikutnya.